Mohon bertemu dengan engkau dalam kebaikan. Dan aku memohon kesabaran. Ya Allah, indah al-qadai. Ketika menyelesaikan masalah. Ketika menjumpai masalah. Indah al-qadai. Ayahina kululi doyqil qadai. Ketika menyelesaikan kesumpakan. Ya Allah, aku memohon diberikan sabar. Ketika ada kesulitan. Karena tidak ada kesulitan yang menimpa kita. Kecuali kita mampu menghadapinya. La yukallifullahu nafsan illa was'amu. Sungguh Allah tidak akan membebani engkau. Kecuali sesuatu yang engkau mampu. Kalau dikasih sakit seberat apapun. Hiburlah orang yang sakit itu. Kalau kita yang sakitnya hiburlah diri kita sendiri dengan. Nggak mungkin Allah ngasih penyakit ini kalau kamu tidak mampu. Jadi mampu, yakinlah kamu mampu. Kalau akhirnya meninggal, misalnya. Ya meninggalnya itu adalah satu kebaikan buat dirinya. Berhenti dari keburukan, diringan, khusnul khatimah. Kan itu kebaikan yang kita tidak tahu. Masih maf'ul ya. Objek dari as'aluka. Aku memohon kepada engkau mertabat para suhada. Para suhada itu kan martabatnya di surga. Derajatnya di surga. Dekat dengan Allah. Kita pagi-pagi memohon kepada Allah. Manazila suhada. Martabat atau derajat para suhada. Dan aku memohon kepada engkau ya Allah hidup seperti hidupnya orang-orang yang berbahagia. Coba perhatikan kalimatnya. Yang kita mohonkan kepada Allah itu bukan Ya Allah aku mohon kepada engkau supaya aku berbahagia. Bukan begitu ternyata. Doa yang benar itu Ya Allah aku memohon kepada engkau bisa hidup seperti hidupnya orang yang berbahagia. Siapa itu as'al-suhada orang yang berbahagia itu? Itu adalah mereka yang hidup dengan al-hayatu ta'yibah. Al-makrunah bito'ah. Hidup yang baik yang disertai dengan ketaatan, wal-kona'ah, dan kona'ah. Kona'ah itu merasa cukup dengan apa yang diterima. Itu kona'ah namanya. Dikasih rejekinya yang seharga 100 ribu, kona'ah. Alhamdulillah. Dapat rejekinya itu yang seharga 1 juta, alhamdulillah. Tidak menginginkan yang 10 juta. Walaupun ada orang lain tetangga kita yang dapatnya yang seharga 10 juta misalnya. Karena kita dapatnya 1 juta, ah tidak apa-apa. Saya mah kona'ah saja. Itu kona'ah namanya. Merasa cukup. Selalu merasa cukup dengan diri kita. Makanya kalau dalam urusan dunia, melihatnya jangan ke yang atas, tapi ke yang bawah. Kalau urusannya akhirat, lihatnya jangan ke yang bawah, lihat yang atas. Lihat ke para awliya, lihat ke para wali, lihat ke yang amal-amalnya baik. Duh, kita belum ada apa-apanya ternyata ya. Tapi begitu melihat kekayaan, kasihan ya. Itu masih ada yang di jalanan, yang makan juga sulit. Alhamdulillah kita mendapat gaji. Alhamdulillah. Jadi itu pasti kona'ah kebawaannya kalau bisa seperti itu. Cara melihatnya itu ya. Jadi yang kita minta adalah hidup seperti hidup orang yang berbahagia. Yaitu mereka yang bisa menjalani kehidupannya dengan baik, dengan keta'atan, dengan kona'ah min ghori ta'abin. Tanpa, apa, ta'ab itu capek. Tidak capek memikirkan terus-terusan kehidupan duniawi. Itu Aisyah Su'adah namanya. Dan aku memohon kepada Anda, ya Allah, memohon pertolongan. Berikanlah aku pertolongan dalam menghadapi musuh-musuh Allah. Musuh-musuh kita, yaitu minan nafs. Musuh kita itu di sini ada tiga. An-nafs, pertama itu diri kita sendiri. Nafsu kita, washayatin, syaitan, wasairil kafirin, dan kekufuran. Semua orang-orang yang mendukung kekufuran. Itu adalah yang disebut sebagai al-a'da, musuh kita. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku untuk menghadapi musuh-musuh. Dan aku memohon kepada engkau untuk selalu bisa bersama-sama dengan para nabi. Bersama-sama dengan para nabi, maksudnya nanti bisa menyertai para nabi, para suhada, di akhirat. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku. Aku menempatkan, bika kepada engkau, hajati segala kebutuhanku. Dan meskipun pendek, apa amali amalku. Ya Allah, aku mengandalkan engkau. Aku sadar bahwa akalku lemah. Nalarku lemah untuk bisa membedakan mana yang lebih baik bagiku atau yang tidak baik bagiku. Oleh karenanya aku menyandarkan kepada kau, ya Allah. Ini titiknya agak panjang. Kita nyari titik koma deh. Kalau nyari titik mungkin nanti halaman berikutnya. Kita nyari koma ya sebentar. Masih doa loh. Kok dari tadi doa terus? Ya namanya juga pagi-pagi memohon kebaikan. Ya nggak apa-apa ya sekali. Doa terus. Isinya doa terus. Ini kan adab. Al-adab. Etika. Kesempurnaan. Kan nggak mungkin pagi-pagi doa terus sepanjang ini apalagi nggak hafal. Ya tidak apa-apa. Yang penting makna-makna dari doa itu bisa kita amahkan satu persatu. Mungkin Ustadz Komar nempelnya itu yang bagian mana ya doanya. Mungkin kalau Bu Mentari, Bu Nabila mungkin yang mana begitu. Mungkin jemaah kita yang daring nempelnya yang mana. Tidak apa-apa. Saya surprise kemarin dapat kabar ya dari Bu Ati ya. Katanya jemaah yang di Surabaya itu meminta doa yang kemarin itu untuk berangkat ke masjid. Berarti kan ada yang nempel itu kan di jemaah kita itu. Kan ketika kita pergi dari rumah menuju masjid ada doanya kan. Maksudnya apa? Siapa yang apa? Allahumma ini as'aluka bihaqqis sa'ilina alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqimamsaya hadha ilaika. Fainni lam ahruj asyaron, wala bokoron, wala ria'an, wala sum'atan, balhorujtu ittiqo'a suhtika, wabtiqo'a mardotika. Fainni as'aluka antu'idhani minan nari wa taghfirali minad dunubi fa'innahu la yaghfirul dunuba illa anta. Sampai situ doanya ada di sini kemarin di halaman sebelumnya. Jadi itu kalau dihayati doa itu memang luar biasa. Kita niat, kita analogikan saja kalau begitu. Kan itu doa dari rumah menuju masjid. Masjid adalah tempat kebaikan. Kenapa tidak kita ucapkan juga doa itu ketika kita pergi dari rumah menuju kantor. Ingatkan dalam hati ya Allah, aku pergi ke kantor. Aku ke kantor ini bukan karena aku ria' ingin dipuji rajin jam tujuh sudah di kantor. Bukan. Aku pergi ini bukan karena sum'ah, ujub, ria' takabur. Tetapi semata-mata ittiqo'a suhtika wabdiqo'a mardotika. Aku memohon ridho'mu ya Allah. Itu aja. Kan enak tuh baca doa itu ketika kita pergi ke kantor. Karena kantor pilih tempat kebaikan. Ini manfaatnya kita mengetahui doa. Waftakortu dan aku membutuhkan ya Allah untuk sampai kepada yang tadi disebutkan itu. Ila rahmatika membutuhkan kasih sayang engkau. Aku tidak akan sampai kepada semua kebaikan yang tadi disebutkan kecuali ada kasih sayang engkau. Fa'as'aluka maka aku memohon kepada engkau ya Allah. Ya qodial umuri. Wahai zat yang menentukan segala urusan. Wa ya syafiyah suduri. Wahai zat yang menyembuhkan segala penyakit hati. Penyakit yang ada di dada. Syafi itu yang menyembuhkan. As-sudur itu dada. Jadi Allah itu disapa sebagai ya syafiyah suduri. Wahai zat yang maha menyembuhkan dada. Maksudnya menyembuhkan penyakit yang ada di dada. Hasun. Iri, dengki, takabur. Itu kan penyakit dada semua itu. Penyakit yang ada di dalam hati kita. Yang kita mohon kepada Allah untuk dijauhkan. Wa ya syafiyah suduri. Kama tujiru, sebagaimana engkau memisahkan ya Allah. Bayan al-buhuri di antara lautan. Aku memohon kepada engkau ya Allah. Antu jiruni. Memohon untuk agar engkau memisahkan aku juga. Min aza bis sa'iri dari siksaan neraka sa'ir. Tujiru bayan al-buhuri. Tujiru itu memisahkan laut itu gimana sih maksudnya? Maksudnya itu Allah lah yang mampu. Hanya Allah yang mampu memisahkan lautan itu diskonekti tetapi konekti bahasa sekarang. Jadi, itu keren banget itu bahasa Syekh Nawawi. Laut itu, itu kan misah-misah kan? Ada samudera India, ada samudera Pasifik, misah-misah kan? Tapi terhubungkan satu dengan yang lain. Itu namanya konekti tetapi diskonekti. Terpisah tapi sesungguhnya terhubungkan. Di sini bahasanya itu al-ikhtilat ma'al-it-tisol. Tam na'u ahadahumamina lihtilat. Coba kalau lautan itu satu, menyatu semuanya itu, ya di mana daratannya? Tapi kalau kita lihat peta itu kan kayak Nusantara itu luar biasa. Dari Timur, di sini ada Pelabuhan Banten, di sini ada Cirebon, Surabaya, di atasnya ada Pasai, Aceh. Terus ketika naik haji dulu, ketika belum ada pesawat kan, orang bisa menelusuri lewat itu. Sampai ke Sri Lanka, Kolombo, kemudian ke Yaman, di Aden, masuk ke Mekah. Begitu terusan Suez yang di atas dibuka, dari Eropa masuk. Itu laut yang menghubungkan. Dulu itu laut itu menghubungkan. Sekarang itu laut seringkali memisahkan. Makanya sebetulnya konsep maritim itu maritime, kita itu maritime country, maksudnya itu. Laut itu terpisahkan, tapi menghubungkan. Islam datang ke Nusantara itu salah satunya, melalui jaru laut. Nah, ini jadi doa. Ya Allah, sebagaimana engkau sudah memisahkan di antara lautan-lautan itu, pisahkan juga aku, Ya Allah. min azabis sa'iri, dari siksaan api neraka sa'ir, wa min dakwati suburi, dan dari ajakan keburukan. As-subur, as-sabur. Wa min fitnatil kuburi, dan dari fitnah kubur. Allahumma ya Allah, ma sesuatu, segala sesuatu, kosuro yang pendek anhu darinya, apa ro'i pandanganku, atau pendapatku, akalku, wa da'ufa dan lemah anhu dari sesuatu itu. Nah, sesuatunya itu al-khair, kebaikan. Jadi, saya ubah saja terjemahnya. Karena nanti di bawahnya itu ada min khairin, kebaikan. Allahumma ya Allah, ma kebaikan apapun, kosuro yang pendek anhu dari kebaikan itu, apa ro'i akalku, wa da'ufa dan lemah anhu dari kebaikan itu, apa amali amalku, walam tabluhu, dan yang tidak bisa sampai kepada kebaikan itu, apa niyati niyatku, wa umniyati dan cita-citaku, min khairin, yaitu kebaikan, wa'ad tahu yang engkau janjikan, atas kebaikan itu ahadan kepada seseorang, min ibadika dari hamba-hambamu, au khairin atau kebaikan, anta yang engkau mu'tihi, engkau berikan kebaikan itu ahadan kepada seseorang, min khalkika dari makhlukmu, ini koma lah, sampai di situ pembacang ya, wa'ini al-ribu ilaika, itu jawab-jawabnya, maka aku memohon kepada engkau kebaikan itu. Jadi kalau saya terjemahkan bebas itu begini, ya Allah, kebaikan apapun yang aku tidak mampu mencernaknya, kebaikan apapun yang aku tidak mampu untuk mengamalkannya, aku mau deh ya Allah, kira-kira gitu. wa'ini al-ribu ilaika, aku mau mencarinya ya Allah, fihi atas kebaikan itu. wa'as'aluka dan aku memohon kepada engkau ya Allah, iyahu atas kebaikan itu, ya rabbal alamin, wahai zat atau wahai Tuhan semesta alam, wahai zat yang menguasai seluruh alam. Sampai mana komanya? bagaimana kalau saya minta waktu paling lama lima menit, saya akan bacakan sampai tidak ada penjelasan, supaya titiknya kena agak panjang. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami ya Allah, hadina, orang yang mendapat petunjuk, muhtadina, orang yang meminta petunjuk, gweirodo lina, bukan orang-orang yang sesat, walamudilina, dan juga bukan orang-orang yang menyesatkan orang lain. haraban, aku memohon kepada engkau, haraban, bisa memusuhi li'a'da'ika musuh-musuh engkau, silman, bisa berdamai li'a'ulia'ika dengan kekasih-kekasih engkau, nuhibbu, kami mencintai bi'hubbika dengan cintamu ya Allah, an-nasa kepada sesama manusia. wanu'adi dan kami berseteru bi'a'da'watika atas nama atau sebab ketidakriduan engkau, man, kepada orang, kholafaka yang menentang engkau, min kholkika dari makhluk engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, hadad du'a'u, inilah do'a, wa'alaika al-ijabatu, wa'alaika dan hak engkau lah al-ijabatu, untuk mengabulkannya. wa'adha'al juhdu, wa'adha'al dan ada pun ini, al-juhdu adalah upayaku ya Allah, wa'alaika dan hak kepada engkau ya Allah, at-tuklanu, wa'alaika tuklanu, dan kepada engkau lah aku bersandar, at-tuklan ay'ali'atiman, wa'inna dan sesungguhnya kami, lillahi itu hanya kepada Allah, ilaihi, wa'inna dan sesungguhnya aku lillahi itu hanya adalah milik Allah, wa'inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya, roji'una itu kembali, wa'ala hawla' dan tidak ada daya, wa'ala kuwata' dan tidak ada kekuatan, illa billahi kecuali atas pertolongan Allah, al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung, Allahumma ya Allah dalhabli syadidi, ya Allah dalhabli yang memiliki tali, syadidi yang kuat, maksudnya Al-Quran, ya Allah yang memiliki atau yang menurunkan Al-Quran, wal-amri ar-rashidi, dan Allah zat yang memiliki urusan yang baik, as'aluka aku memohon kepada engkau, ya Allah al-amna, diselamatkan, yaumal wa'idi, pada hari pembalasan, wal-jannata, dan aku memohon surga, yaumal khulud, yaumal khuludi, pada hari kekal, hari akhirat, ma'al muqorrobina, aku memohon, didekatkan beserta orang-orang yang dekat, as-suhud, orang-orang yang selalu menyaksikan Allah, orang-orang yang selalu ruku, orang-orang yang selalu memperbanyak sujud, melalui sholat, al-muwafina, jadikanlah kami juga termasuk orang-orang yang bisa memenuhi lahka kepada engkau, bila umhudi, atas janji-janji, innaka sesungguhnya engkau, rahimun maha pengasih, wadudun, dan maha penyayang, maha pencinta, shadidul hub, wadud, wa innaka dan sesungguhnya engkau, ya Allah, taf'alu engkau mengerjakan, atau engkau melakukan, ma'apapun, turidu yang engkau kehendaki, subhanaman maha sucizzat, ta'at-tofa, ay itta sofa, ta'at-tofa yang diberi sifat, atau mendapat sifat, bil'izi, dengan kemuliaan, maha sucizzat yang mulia, waqala dan mengalahkan, bihi dengan kemuliaan itu, subhanaman maha sucizzat, labisa yang mengenakan al-majda, keagungan, watakaroma bihi, dan mulia dengan keagungan itu, subhanaman maha sucizzat, layambagi yang tidak bisa tidak, apa atas bihu tasbih, ujian, illalahu, kecuali hanya miliknya, subhanathil fadli, maha sucizzat yang memiliki keutamaan, wa'n-ni'ami dan ma'zat yang memiliki ni'mat, subhanathil judi, maha sucizzat yang memiliki kemuliaan wal-karami dan memiliki al-karam, keutamaan, al-karam di sini, at-tafaddul bil'atwa min ghairi su'al, wahai zat yang suka memberi meskipun tidak diminta, subhanaladhi maha sucizzat yang ahsa, yang memelihara itu, alladhi kulla syai'in atas segala sesuatu, ahsa itu menghitung, ya maaf, subhanaladhi ma sucizzat yang ahsa menghitung itu, alladhi kulla syai'in atas segala sesuatu, bi'ilmihi dengan pengetahuannya, Jangan mendengar yang hoax, jangan mengikuti yang tidak benar, wa nuron dan cahaya fi basori dalam penglihatanku, jangan mengelihat yang tidak baik, wa nuron dan cahaya fi syari dalam rambutku, wa nuron dan cahaya fi basari dalam kulitku, wa nuron dan cahaya fi lahmi dalam dagingku, wa nuron dan cahaya fi dami dalam darahku, wa nuron dan cahaya fi idhami dalam tulangku, Di sekeliling aku, di depanku, di belakangku. Dan cahaya di belakangku. Belum salah saya sedikit lagi. Dan cahaya dari sebelah kananku. Dan cahaya dari sebelah kiriku. Dan cahaya di atasku. Dan cahaya di bawahku. Tambahkanlah aku nuran semua cahaya yang menyeluruh. Dan berikanlah kepadaku nuran cahaya. Cahaya yang paling agung. Dan jadikanlah bagiku nuran cahaya. Birahmatika dengan kasih sayangmu. Ya arhamarrohimina wahezat yang maha pengasih bagi semua yang kasih. Sampai situ doanya panjang ya. Mau kita ulang? Sampai jam lima kalau kita ulang. Ya alhamdulillah. Jadi nanti khusus-khusus untuk yang memungkinkan. Silahkan dipotong-potong doanya. Caranya menghapal itu. Saya juga tidak hapal urutan semuanya. Tapi kalau penggalan-penggalannya insya Allah bisa kita hapalkan. Allahumma inna as'aluka mungkin yang nuran fiyakolbi, nuran fiyushari itu mungkin bisa sedikit demi sedikit kita. Tapi yang paling penting adalah penghayatannya. Mudah-mudahan kita bisa menghayatinya. Aduh menghayatinya juga belum bisa. Kalau begitu minima kita dapat barokahnya. Dengan duduk di majlis ini. Saya kira demikian. Ini Ustaz Sumahnya sakit ya? Apakah ada yang mau? Ada juga? Silahkan. Masih ada beberapa menit terang kali. Boleh ditampilkan di catnya. Atau mungkin dari jemaah yang hadir. Silahkan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini jemaah kita Pak Jazuli bertanya tentang batasan ikhtikab. Dan apa saja yang harus dilakukan ketika ikhtikab. Jadi batasan ikhtikab itu fill masjid. Di masjid. Di dalam masjid. Kalau di luar masjid. Istilahnya di pinggir-pinggirnya itu. Itu tidak termasuk area tahiyatul masjid. Jadi harus dukulul masjid. Masuk ke masjid. Ketika pintu masjid itu kita baca doa. Allahumma gfirli dunubi waftahli abu wa barahmatik. Duduk. Eh duduk. Sholat tahiyatul masjid kan. Kecuali kalau mau pabliyah. Sholat tahiyatul masjid. Kemudian duduk di situ. Batasannya apa dan dimadana apa yang dilakukan. Tidak ada ketentuan. Jadi mau duduk semata. Duduk kemudian nunggu. Khotib. Ngantuk. Misalnya tidur. Asalkan tidak batal. Bahkan batal pun itu masih tetap dalam etikab. Batal wudhu maksudnya. Tetapi batalnya etikab itu kalau dia keluar dari masjid. Itu batal etikabnya. Jadi kalau mau masuk niat lagi. Niatnya etikab lagi. Tentu kalau yang lebih baik ya zikir di masjidnya. Ada di masjid. Kalau pun tidur. Tidur. Tidur beneran tidur. Dia masuk ke masjidnya dengan ilmu. Dengan etikab. Dengan niat yang baik. Lalu dia tidur. Itu kata Rasul. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ada orang yang sholat. Tapi enggak tahu ilmunya. Orang alim ini. Kiainya mungkin. Atau bunyainya. Umihnya. Masuk ke masjid. Tidur. Ketiduran barangkali. Kemudian ada orang yang enggak tahu ilmunya. Masuk ke masjid juga enggak doa. Sholat sih di situ sholat. Kata Rasul. Itu yang tidur itu lebih menakutkan bagi setan. Ketimbang yang sholat. Makanya diceritakan ada setan mau menggoda. Dia enggak bisa masuk. Lalu ditanya. Kamu ngapain di sini? Aku mau menggoda orang yang lagi sholat itu di masjid. Terus kenapa kamu enggak masuk-masuk? Aku takut sama yang tidur itu. Loh kenapa? Karena yang tidur itu dengan ilmu. Sementara yang sholat itu enggak pakai ilmu. Nah, jadi ilmunya itu salah satunya adalah niat ikat itu, Pak Jazuli. Tapi jangan sengaja tiduran di masjid. Dilarang tidur di masjid. Ada yang gitu ya? Itu semata untuk ketertiban. Tentu kita bisa menangkap maknanya ya. Ada lagi? Saya pakai. Silahkan. Ada suaranya, silahkan. Tentu kita bisa menangkap maknanya. Tentu kita bisa menangkap maknanya. Saya ingin. Saya ingin. Salah satunya mungkin ya. Oh, suara di sananya yang nguing-nguing ya. Tentu kita bisa menangkap maknanya 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 ya. Suaranya agak hilang sekarang. Silahkan. 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 diseritakan lagi terkait dengan masalah tadi ya yakinan ini memang karena 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 dangkalnya dengan ketentuan Allah kadang-kadang kita suka mengeluh dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah karena memang kita gak tahu ya kebalik itu Allah menjanjikan saya setelah pasti ada kematahan mungkin Makyai punya garansi dari cerita-cerita orang-orang terdahulu mungkin tadi dari cerita Pak Kiyai sih sudah sudah bisa diambil hikmah gimana kekayaan Pak Kiyai sebenarnya menjadi orang sukses seperti ini mungkin itu yang harus sering diceritakan kepada kita supaya kita semakin yakin bahwa sebenarnya dibalik kesusahan itu pasti ada ada kemudahan ada ada apa namanya rahasia yang kita sendiri paham mungkin itu dipertajam lagi Pak Kiyai senang aja kalau cerita-cerita orang dahulu baik ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Pauzan meskipun ada sedikit nguing-nguing teknis nanti bisa disempurnakan tapi kita bisa menangkap saya bisa menangkap jadi Ustaz Pauzan menggarisbawahi menambahkan juga tentang pentingnya kita memahami dan mempraktekan apa yang tadi dijelaskan soal yaqinan sadiqan imanan da'iman wa yaqinan sadiqan kesempurnaan iman terletak pada keyakinan bahwa apapun yang menimpa pada diri kita itu adalah yang dikendaki oleh Allah dan apapun yang tidak dikendaki oleh Allah tidak akan menimpa kepada kita itu keimanan yang sempurna keimanan yang benar mungkin yang perlu ditekankan itu praktek realnya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa siapa sih yang tidak mengalami kesulitan pasti mengalami kesulitan baik itu secara duniawi baik itu secara keluarga baik secara karir pasti ada yang kelihatan lancar mulus sementara yang ini mungkin tersendat-sendat ada pasti ada yang mungkin rejekinya itu yang satu juta ada yang lima ratus ribu ada yang lima puluh ribu ada yang hanya seribu ada tapi yakinlah bahwa itu adalah ujian buat kita kita betul-betul imannya sudah yakinan sodikon atau tidak gaji saya dulu seribu rupiah per hari bayangkan capek-capek jalan kakinya itu dari pagi sampai maghrib dari kebayaran lama ke tanah abang dan maksimal itu saya mendapatkan sepuluh ribu tapi kan saya hanya dapat sepuluh persennya seribu ini ilustrasi ilustrasi real dari kehidupan nyata seribu seribu cukup buat apa kan waktu itu kan gak cukup tahun 90-an tapi tetap saja tidak cukup tahun 88 saya 88 88 akhir saya mengalami itu sama sekarang juga pasti ada jenjang yang mungkin dari segi duniawi karir segala itu yang satu itu di atas satu di bawah tapi kalau kita yakin mungkin memang menurut Allah kebaikan yang bisa kita terima itu adalah sebatas yang kamu terima itu kalau kamu dikasih lebih kamu mungkin tidak akan menjadi orang yang benar ingat gak cerita tentang Sa'alabah Sa'alabah itu seorang sahabat dia minta kepada Rasul Ya Rasul doakan Sa'alabah ini seorang miskin seorang miskin aku minta satu aja dia minta domba benar nih dia rajin berjamaah sholatnya ya Allah aku kan rajin sholatnya aku minta tolong doakan dia kepada Allah supaya aku dikasih domba sepasang sepasang kasih sepasang benar nih nanti nanti aku doakan tapi nanti tetap ya sholat berjamaah zakat siap kasih satu pasang beranak jadi empat masih berjamaah cuma empat jadi delapan jadi enam belas yang biasanya habis sholat lima waktu itu zikir ikut sampai selesai ini begitu Assalamualaikum Assalamualaikum ditanya sama Rasul itu kenapa sa'alabah kok sekarang buru-buru itu itu peliharannya udah makin banyak Rasul oh gitu gitu kan coba kita lihat makin banyak makin banyak akhirnya gak sholat berjamaah ayo sa'alabah mana ini sa'alabah kata Rasul ya Rasul dia gak sempat kesini karena itu makin banyak sekali peliharaan minta sesuatu yang menurut lahir ro'i'nya tadi itu itu baik menurutnya makanya tadi kan do'ufa ro'i sebetulnya akal kita itu lemah untuk mencerna mana yang baik mana yang buruk di hadapan Allah kita tentu punya akal tapi jangan dikira bahwa dengan akal kita kita mendapat kebaikan kasih sayang Allah yang membuat kita itu menjadi orang baik sa'alabah itu lama-lama tidak bayar zakat ditagi zakat ngapain saya zakat mulai itu saya kan ini ini memelihara ini sendiri saya jadi ya gak usah deh gak bayar zakat akhirnya kan dia ambil lagi oleh Allah kekayaannya dianya juga menjadi tidak soleh lagi dan seterusnya terjerumus ke dalam kekukuran itu cerita tentang sa'alabah silahkan coba dicari tahu itu terkenal sekali terus-menerus diturunkan cerita itu secara lisan dari guru saya dari orang tua saya karena itu memang mudah dicerna bahwa kadang-kadang engkau menginginkan membayangkan sesuatu itu buruk buat kalian kadang-kadang menyukai ingin sesuatu sesungguhnya itu buruk buat kalian ingin jadi dosen gak aku gak mau dosen ternyata sebetulnya ketika jadi dosen tak baik aku pengen jadi pejabat segala cara diusahakan ketika jadi pejabat dia tidak baik juga udah bener-bener sebetulnya disini jalurnya ada godanya jadi pejabat mewah tiba-tiba masuk penjara misalnya itu kan siapa yang tahu banyak contohnya Allah itu ibarat membalikan tangan Allah bisa memuliakan seseorang sekehendaknya bisa menjatuhkan sekehendaknya balikin sehari tidak sehari satu menit yang tadinya itu kepala apa dihukum seumur hidup kan ada naudubillah begitu ya jelasannya jadi kemana-mana namanya juga ngobrol majlis gimana sudah satu lagi boleh terakhir gak kelihatan disini dari siapa dari Pak Suyadno terima kasih Pak Kamad Pak Suyadno apakah orang ikat boleh menyampaikan pengajian atau halakoh gitu ya jadi sambil halakoh ada pengajian di masjid sambil lihatnya ikat boleh sekali boleh sekali jadi refleks saja kalau masuk ke masjid udah niat-niat ikat saja bulat-balik tapi apa-apa apa susahnya niat-niat ikat jadi santri itu kan sering juga kita sering dan pahalanya itu yang disebut oleh Rasul itu disini apa namanya tentang kelebihan ikat itu barang siapa yang beriktikaf itu itu ibarat ia membebaskan hamba sahaya kafarat itu kan membebaskan hamba sahaya juga membebaskan hamba sahaya gitu ya ternyata untuk dapat kebaikan itu banyak yang penting itu tahu ilmunya itu kuncinya itu mengapa ngaji dan ngajinya tidak hanya fikir tapi juga ngaji yang yang ini spiritualitasnya etikanya adabnya jadi bidayah ini kan tidak semata-mata fikirnya kalau fikirnya itu ya semata-mata misalnya bagaimana cara wudhu bagaimana cara sholat tapi kalau ini bagaimana menghayati sholat bagaimana menghayati ikatikaf bagaimana menghayati pergi ke masjid itu bidayah baik jemaah Alhamidiyah Rahimahkumullah Alhamdulillah kita dikendaki oleh Allah untuk duduk bersama di majlis ini terima kasih banyak yang sudah hadir secara langsung juga dan juga para jemaah sekalian di daring mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan mendapat kemanfaatan dari apa yang sudah dijelaskan tadi Wallahu'alam disawab sadaqallah Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyyatil abadani wal shifaiha wa nuril abosari wadiyaiha wa ala wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi wa sahbihi Allahumma salli ala ala sayyidina muhammadin timbil kulubi wa hain wa nuri Al-Fatihah 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 Al-Fatihah